Halo sahabat experience, ketemu lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin lagi ada di kota Subang nih, tepatnya di kecamatan Ciater. Nah, kali ini Mimin lagi berkunjung di salah satu tempat wisata bernama Curug Koleyangka atau yang sering dijuluki Curug Biru. Kenapa? Karena airi Curug ini bener-bener berwarna biru banget di kondisi tertentu. Oke, kita langsung mulai aja ya sahabat. Curug Koleyangka ada di desa Nagrak, kecamatan Ciater. Letaknya tidak terlalu jauh dari wisata terkenal di Subang, yaitu Ciater Hot Spring Resort atau Pemandian Air Panas Hari Atter. Jaraknya kurang lebih 2 atau 3 km. Sesampainya di pintu masuk, kita langsung saja menuruni tangga ke bawah untuk menuju ke Curugnya. Dan untuk tiket masuknya sendiri, per orang dikenakan tarif sebesar 10.000 rupiah. Jarak dari pintu masuk ke Curug gak terlalu jauh sahabat, jadi dipastikan sahabat gak akan capek atau meleot ya. Setibanya di area Curug, kita langsung disambut oleh birunya air dari Curug Koleyangka. Curug ini memiliki tinggi sekitar 6 meter dengan curahan airnya yang tidak terlalu deras. Birunya kolam belum bisa dipastikan karena apa, tapi kemungkinan berasal dari batuan yang menyusun di dasar kolam yang tampak berwarna putih seperti batuan kapur. Karena memang beberapa Curug yang ada di daerah ini, ada yang berwarna biru juga. Curug Koleyangkak ini bisa dibilang tidak terlalu besar ya sahabat, namun karena cuacanya yang sejuk, karena berada di sekitar rimbunan pepohonan, bisa bikin sahabat betah buat berlama-lama di sini. Kegiatan seru tanpa komando alias foto-foto, juga keren banget nih ya sahabat di tempat ini. Atau sahabat juga bisa langsung nyemblung aja tuh ke kolam di bawah Curug. Kedalaman kolam ini berbeda-beda ya sahabat, yaitu sekitar 1 sampai 2 meter. Sahabat bisa loncat dari atas bebatuan, atau bisa berenang santui dengan menyewaban. Harga sewabannya yaitu sebesar 10 ribu rupiah. Eits, tapi sahabat, jika ingin menginap tapi gak punya tenda, tenang aja, di dekat Curug Koleangkap juga terdapat vila-vila yang bisa sahabat sewa. Jadi, buat sahabat yang datang dari jauh, bisa menginap sambil menikmati keindahan kota Subang, terutama kecamatan Ciater. Buat jajan-jajan, sahabat juga bisa mampir nih di warung atau saung yang tersedia di sini. Tapi jangan lupa ya sahabat, untuk membuang sampah tetap pada tempatnya. Sayang banget kan tempat seindah ini kalau nanti tercemar. Nah, buat sahabat yang mau mampir ke sini, jam buka Curug ini yaitu dari jam 7 pagi hingga setengah 6 sore. Sedangkan hari Jumat, tutup ya sahabat. Karena, konon katanya sih adalah larangan untuk berenang di hari Jumat di tempat ini. Berdasarkan keterangan dari pihak pengelola, sebelum dibuka menjadi tempat wisata sekitar tahun 2017 lalu, tempat ini memang agak sedikit creepy dan dikeramatkan. Makanya, gak banyak warga yang berani datang, apalagi berenang di sini, walaupun letaknya dekat dengan pemukiman. Tapi kalau sekarang tenang aja sahabat, karena sudah menjadi tempat wisata dan ramai orang yang datang. Jadi, gak serem lagi. Tapi tetap ya sahabat, saran mimin, dimanapun kita berpijak, kita harus tetap menjaga sikap dan ucapan. Lalu jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gimana? Asik ya tempatnya? Jangan lupa nih sahabat, kalau mampir ke Subang, bisa nih datang ke Curug Koleyangkak ini. Kalau mampir, bagitahu Mimin ya di kolom komentar. Bantu support Mimin juga dengan cara like, subscribe, dan klik lonceng di sampingnya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. See you next video. Coba bye! Selamat menikmati 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 Selamat menikmati